Nabila Yunier Pratami, ada niatan mau kejenjang yang lebih serius nggak kak? Ayo dong top komen. Silahkan. Cepin yo. Ya kak, bukan tadi udah. So, di video kali ini kita mau jawab pertanyaan dari Q&A yang udah kita buka kemarin. Di Instagram aku, di face Instagram aku. Jadi kita bakal milih dari top comments. Dan ngacak. Dan ngacak. Top comments itu adalah komentar yang di-likes banyak oleh netizen-netizen lain gitu ya. Tapi kita juga filter sih pertanyaan-pertanyaannya kira-kira yang pantas untuk dijawab atau tidak pantas untuk dijawab. Well, with N42, let's get into the question. First question dari Nabila Yunier Pratami. Ada niatan mau kejenjang yang lebih serius nggak kak? Ayo dong top comment. Silahkan. Cepin yo. Ya kamu kan tadi udah aku yang mau jawab pertanyaan. Kenapa sih kita mau jawab pertanyaan masih berantem dulu? Kalau ditanya ada, ya pasti ada dong. Standar lo nggak ada gimana. Ya ada, ada. Semuanya insya Allah sudah disiapkan. Ya, cuma kita memang nggak gembar-gembor. Walaupun kayak banyak tanggapan negatif kayak. Buka cari doang nggak dinikahin blablabla di maring. Ya gue sih. Kalau gue orangnya slow banget. Jadi kayak yaudah. Gue mau dibilang apa juga bodo amat. Terserah karena yang tahu kita dan yang tahu gimana kita, diri kita, dan niat kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang terdekat kita. Bener nggak sih? Jadi, ya kalau dibilang niatan mau ke jejang yang lebih serius, ya semua orang yang pacaran pasti goals-nya pengen ke jejang yang lebih serius. Cuman, jadi atau tidaknya itu kan sejalan dengan waktu. Sejalan dengan waktu. Sebenarnya sepuluh asalnya juga ya. Takdir Allah juga. Karena kita nggak bisa ngejanjiin kalian untuk kalau berespektasi sama hubungan kita yang, Oh aku pengennya Kak Juna sama Kak Tasha kayak begini, atau Kak Tasha sama si ini, atau Kak Juna sama si itu, gitu. Kita bukan boneka ekspektasi kalian. Jadi, kita sekarang lebih memilih untuk apapun yang kita jalanin, apapun yang kita persiapkan, We keep it to ourself and our family. Karena sebaik-baiknya ya ke keluarga kita yang bisa mendoakan kita terbaik, gitu. Nggak banyak ngomong karena kita serba salah juga. Kalau kita gembar tubuh, nanti dibilang emang jadi atau enggak, ya. Iya, kita males ngomongin yang kayak begitu sih. Jadi kita lebih kayak... Diam aja juga salah sebenarnya. Banyak kita diam, lu banyak yang negatif mana nih. Nggak cuma dipacahin aja, berapa-berapa, segala macem, kan. Iya. Tapi jawaban terbaik, terus diam. Nggak sih, pokoknya intinya jawabannya ada niatan mau ke jejang lebih serius atau nggak. Itu pasti ada. Tapi sejauh mana preparasinya, just keep on watching to this channel, oke? Oke, next question from Adel Putri, TBN. Awal karir kakak dari titik terendah hingga saat ini gimana, kak? Mungkin ada tips. Mungkin ini lebih kaku kali pertanyaannya ya. Awal karir aku dari titik terendah hingga saat ini gimana? Mungkin Junna juga pernah ada di titik terendah di tahun 2018. Itu aku lagi jatuh-jatuhnya banget. Karena aku baru aja selesai kuliah dan aku belum kerja secara tetap. Dan aku memilih untuk aktif di entertainment. Karena aku syuting sinetron, FTV, dan lain-lain yang menurut aku memang itu uangnya cukup untuk aku kehidupan sehari-hari. Tapi bukan cukup untuk membiayai hidupku se-exclusif itu gitu ya, sayangnya. Itu jatuh banget. Sampai aku nggak punya duit samsek untuk ngicil, untuk bayar langsung mobil. Akhirnya mobil aku jual, aku berkredit. Itu titik terendahnya. Mungkin ya nggak bisa dipungkiri titik-titik awal untuk bisa kembali lagi menjadi seorang fighter ya. Saat tahun 2020, eh 2019, 2019, September gitu. Itu adalah awal titik-balik aku dari awal aku jualan just tip. Habis just tipan aku jualan obat diet. Ya, something like that lah. Aku memang lebih suka dipanggil basis woman atau pedagang daripada selebgram. Karena awalnya memang aku bisa makan dan bisa ngebiayain keluarga aku di Medan dari berdagang, dari jualan obat diet gitu. Sedikit klarifikasi sih di sini. Mungkin kemarin ada yang sempat rame-rame juga ngomongin masalah. Apa namanya sih? Yang di tiktok, yang fitnah, yang jual orang, yang katanya profesi aku sebelumnya Ani-Ani. Mungkin kalau kalian yang nge-follow aku dari tahun 2017, dari awal aku syuting FTV, aku dulu pernah ikut take me out juga ya. Mungkin kalian tahu kehidupan aku dari dulu sampai sebelum aku di Instagram sebesar ini dan di tiktok sebesar ini. Kehidupanku tuh bener-bener literally biasa aja. Aku bukan cewek head-down yang bisa ngabisin duit sebulan berapa puluh juta, beli tas mahal. Gak pernah kepikiran dalam pikiranku untuk bisa beli tas LV dulu. Karena memang aku pas-pasan, jadi gak punya duit lebih guys. Karena kalau misalkan aku memang gini deh, kalau emang aku jahat dan nakal, harusnya memang dari dulu aku bisa head-down. Tapi aku baru bisa head-down dan menikmati uang ya sekarang saat ini. Karena memang aku udah ngerasa aku alhamdulillah sangat amat berkecukupan sekarang. Terus ada aku mau nambahin, buat netizen atau siapapun itulah atau yang nyinggol kita, Tasya. Ini gue bukannya nakut-nakutin. Maksudnya gimana ya, gini, setiap ada yang nge-hate kita lewat konten atau komen, sebenarnya lebih banyaknya kalau kita bales. Karena apalagi gue sebenarnya orangnya gak terbales. Walaupun di sosial media kalian lihat di gue, gue jarang berkomentar. Sebenarnya gue pengen berkomentar, tapi gimana ya, kadang-kadang gue dilarang Tasya buat, udah lah gak usah nanti kamu sama kayak dia, bla bla, bla, segala macem. Sebenarnya gue gatel, jadi cuma gue mau ngasih tau hati-hati, udah ada banyak satu contoh yang... Udah ada banyak contoh? Iya, udah ada contoh yang bukan kita polisiin sih, hampir lah. Hampir, tapi udah minta maaf. Pokoknya kita pasti kalau udah panas banget, kita tuh gak mau berkeluar-keluar di media sosial. Kita belajar dari problem yang sebelumnya, dari klarifikasi-klarifikasi trending sebelumnya yang kita saut-sautan di medsos ya ujung-ujungnya malah... Gak jadi apa-apa. Malah gak jadi apa-apa, malah jadi feedback negatif ke aku, malah jadi panggung ke orang-orang yang memanfaatkan panggungku. Jadi menurutku sih itu bukan hal yang baik untuk dibahas di media sosial. Cuman, kalau aku pribadi dan Juna pun juga mendukung akan hal itu, setiap kali ada problem yang menurutku, aku ngerasa ini merugikan aku, aku akan mengambil jalur hukum. Dan emang selalu seperti itu. Karena aku ngerasa kita hidup di dunia hukum, eh kita hidup di dunia yang berlandas dasarkan hukum ya di sini. Jadi memang kita hidup di dunia yang semua itu ada peraturannya. Dan aku gak suka saut-sautan di medsos. Makanya pas kemarin itu ribet di tiktok juga aku gak mau mengkodifikasi apa-apa karena menurutku aku tidak bersalah, aku tidak ada sangkut pautnya. Karena kalaupun memang ada yang berpikir itu aku, ya aku juga gak perlu menjelaskan ke mereka bahwa itu bukan aku. Karena emang bukan aku gitu loh. Cuman ya memang itu jadi salah satu alasan aku untuk memediasi si pembuat konten yang seolah-olah menggiring opini dari netizen. Untuk meminta klarifikasi apakah benar konten itu dibikin untuk atau tidak untuk aku. Oke, udah kejauh ya berarti ya. Tidik terendah hingga saat ini. Oke, mungkin tadi kepotong awal-awal kali itu dijualan obat diet, jualan just tip. Sampai akhirnya itu, Maret 2020 kita lockdown, kita COVID-19, kita gak bisa kemana-mana. Dan aku agak bingung mau ngapain, aku sempet jual hand sanitizer juga dulu ya. Karena aku dulu. Aku selalu, aku pekerja kelas kan saya. Aku tuh pekerja kelas banget. Aku tuh gak pernah malu kalau harus jualan, harus dagang, harus, harus apa-apa aku gak pernah malu. Yang penting aku jualannya, yang penting aku kerjanya halal dan aku gak neko-neko itu aja. Nah, terus kalau awal titik karir aku bisa setinggi ini ya, jujur karena memang lama di dalam rumah, aku gak tau mau ngapain. TikTok waktu itu lagi naik, aku dulu liat Mas Ibra lagi nge-share tutorial bikin apalah Dalgona Coffee gitu-gitu kan. Jadi aku mikir kayak, gue bikin apa ya? Gue bingung deh mau ngapain. Udah lah, gue jawabin question answer dari Instagram aja. Terus aku pos-posin ke TikTok satu persatu gitu. Jadi menurut aku, dari situ Alhamdulillah responnya positif. Dan aku mikir kayak, ya udahlah apapun yang gue bikin, terserah orang suka gak suka, yang penting gue happy aja dulu ngejalaninnya. Dari situ Alhamdulillah responnya banyak, yang nonton, banyak yang nge-share. Akhirnya orang namanya bilang, siah lu viral siah gara-gara question answer lu. Akhirnya aku mikir, oh mungkin disini adalah titik dimana aku harus concern sama konten ini gitu. Akhirnya itu yang aku jalanin. Sampailah seorang Tashyarif ini ada titik seperti ini gitu ya. Oke. Oh, viral. Well next, dari Sela Sitorus No No. Kenapa kalian bisa balikan? Semoga cepat halal, Kak. Jawab ya. Ini dengan 24 likes. Gue jawab. Silahkan kamu doang jawab. Gue kalau ditanya kayak gini, ini sebenarnya udah ditanya berkali-kali sih. Dari konten, kalau kalian ngikutin Youtubenya channel Kasia Revina, pertama kali kita bikin konten question and ask, eh bukan question. Clarifikasi. Clarifikasi. Tidak sebelumnya yang bikin konten yang kamu pakai mahkota. Oh iya benar. Itu udah dijelasin juga kenapa bisa dekat dan udah dijelasin juga di konten notifikasi. Besar banget. Jadi ya, kalau mungkin kita jelasin lagi kali ya, sayang tetep. Sedikit penjelasan yang singkat, padat, dan tepat ya. Kenapa bisa balikan ya? Karena masih ada perasaan yang belum selesai mungkin dulu. Jadi makanya kita balikan lagi ya karena memang kita masih saling menyayangi dulu sama lain. Perasaan itu masih bisa balik lagi gitu. Karena gimana ya, aku ngerasa ketika aku sama Juna ya, pacaran sama Juna tuh, aku ngerasa aku bukan lagi jadi seorang pacar, tapi menjadi seorang partner gitu loh. Jadi yang aku cari memang orang seperti itu, orang yang bisa, apa namanya, bukan membimbing juga ya. Samping membimbing terlalu dalam ya bahasanya ya, karena membimbing suami ya. Terlalu bahas kan. Ya, dia bisa mengarahkan aku dengan cara yang baik, bisa mengajari aku yang baik dan yang salah tanpa harus mengintimidasi aku gitu loh. Jadi emang itu yang bikin aku mikir kalau, oh oke, mungkin dia bisa dikasih kesempatan lagi untuk bisa jadi pasangan aku. Gitu gak sih? Kalau kamu gimana? Kalau kenapa bisa dibalikin, dibalikin, balikan lagi ya menurut aku sih karena kondisi juga ya. Karena kondisi terus, kalau dibilang ada niatan gak pas awal ketemu nih, pas awal ketemu lagi, sumpah demi Allah gak ada. Gak ada, gue juga gak ada. Gak ada, maksudnya kayak, wah gue deketin lagi ya gitu gak ada gitu. Sebelilahnya waktu aja. Udah dijelasin sih di konten yang... Mungkin kalian bisa ngecek ke konten yang aku tag disini ya, buat bisa tau penjelasannya, oke. Thank you, saya lasi terus udah dijawab. Next. Next, sumpah bukan maksud negatif. Pernah ada pikiran kalau misalkan gak jodoh sama pasangan kakak yang sekarang gak dan misalkan itu jadi siap gak kak? Kalau aku pribadi, aku pribadi selalu mempersiapkan yang terburuk. Jadi kayak, I always prepare for the worst for my life. Aku gak pernah berespektasi, oh this gonna be the best for me. No, aku gak pernah kayak begitu. Tapi yang aku selalu pikirkan adalah, kalau misalkan memang ini bakal mengecewakan, apakah aku siap untuk menghadapi ini gitu. That's why makanya dari awal banget kita ngejalanin hubungan ini lagi, apalagi aku pernah gagal sama orang yang sama dulu, kita dulu pernah gagal ya. Aku pasti adalah rasa trauma, rasa kurang yakin, rasa gak percaya. Bahkan aku sering banget bilang sama Juna kayak, aku tuh masih ada trauma sama kamu. Karena memang, ya kan saya gak ngomong ya, aku tuh masih ada trauma sama kamu. Karena dulu kamu pergi gitu aja gitu kan. Tapi kalau dibilang misalkan gak jodoh siapa atau enggak ya, itu kan udah rahasia Tuhan ya. Aku udah pernah menghadapi kehilangan yang lebih parah. Aku udah pernah mengalami sakit hati yang lebih dalam. Kayaknya kalau perkara jodoh gak jodoh, aku udah siap untuk menghadapi itu semua. Cuman kan, we always pray for the best and prepare for the worst gitu. Jadi ya gak ada alasan untuk gak siap ya, namanya juga itu rencana Tuhan ya. Karena segimanapun kita berusaha, segimanapun kita berdoa, segimanapun kita mengikat seseorang, kalau memang bukan jodohnya ya bakalan terpisah gitu aja gitu. Tapi Alhamdulillah sih sampai detik ini, kita masih dikasih jalan yang baik-baik aja misalnya. Alhamdulillah dikasih kemudahan. Tapi ya rintangan kita pas awal-awal itu separah sih. Iya, rintangan kita di awal-awal itu bener-bener susah banget. Banyak banget cobaan-cobaan yang kita kadang mikir bisa gak ya kita ngeliatin ini. Karena yang kita hadapi itu bukan cuma satu-dua orang, tapi satu Indonesia deh kayaknya yang kita hadapi. Satu Indonesia instansi juga kan. Banyak lah pokoknya. Banyak banget cobaannya. Apalagi kita harus menghadapi mantan yang psikopat juga gitu ya. Mungkin mantan di Juna yang psikopat ya. Kan aku gak bilang mantan aku. Lanjut. Oke next. Next ada pertanyaan dari Rina Ramayani97. Mbak Tasha, saya mau tanya mulai kapan hati mbak teringin pakai hijab? Mungkin ini maksudnya kapan kira-kira mau pakai hijab? Jadi aku tuh sering banget dikasih pertanyaan kayak begini. Cuman aku takut terlalu konvensional ya jawabannya ya. Tapi sebenarnya kalau untuk saat ini aku masih belum ada nanya teman pakai hijab. Masih belum ada nanya teman pakai hijab, masih belum ada nanya teman pakai hijab yang tertutup kayak kalian ekspektasi kan memang masih belum sampai situ. Cuman ya aku yakin suatu saat nanti pasti aku bakalan ke arah sana. Nah cuman kalau untuk saat ini memang aku masih menikmati masa-masa muda. Iya ya gak tau ya detengnya kapan. Doain aja yang gitu-gitu doain. Karena hijab itu menurutku juga gak bisa disuruh lu pakai hijab gitu gak bisa. Gitu guys. Cuman kita ada kewajiban ngasih tau hijab itu wajib. Paham gak maksudnya ngasih tau tapi tidak mengintimidasi. Nah gitu jadi ya seberjalannya aja. Karena kan aku juga pasti ngeliat ya misalkan aku punya pasangan. Pasanganku ini nyontohin yang baik sama aku. Dia nyontohin kalau dia sholat, dia puasa. Ya pasti otomatis pasangan juga keikut ya. Karena kan kita sebagai perempuan kan tugasnya jadi makmum ya. Kalau imam kita ini bisa nunjukin yang baik, nyontohin kita agama yang bener. Salah benernya dia bisa perbaikin ya itu pasti seberjalannya waktu si perempuan juga bakalan ngikut. Karena juga pasti kita gak enak sama ibaratnya misalkan udah nikah jadi suami kita. Suami kita ini agamanya bagus. Masa iya kita jadi cewek masih aja aur-auran. Padahal suaminya ini agamanya udah makin dalam dan makin dalam lagi. Pasti aku pikir lah. Apalagi mungkin kalau misalkan aku insya Allah jadi nikah sama Juna dan jadi istrinya Juna. Karena kan Juna juga dari keluarga yang emang udah pada hijrah gitu ya. Mungkin dari mamanya, kakaknya juga. Terus keluarga-keluarganya Juna yang lain gitu. Jadi mungkin aku bisa mencontoh gitu. Karena kan aku, papaku udah gak ada. Jadi yang bisa ngasih tau aku mungkin nanti selama aku gitu ya. Katanya pernah marah besar gak sama Kak Juna begitu pun sebaliknya? Mau dijawab? Marah besar nih gimana nih? Kalau marah... What I can do? So